Hendrik Sinigami bongkar adab Randy Jarnet saat tadi sorot kamera, kadang bikin haru, kadang bodo amat. Hendrik Sinigami merupakan sosok berjasa yang membantu Randy Jarnet menghapus tato wajah Shahna Sadiqah di punggungnya. Di luar pekerjaannya memodifikasi tato Randy Jarnet, Hendrik Sinigami rupanya juga sering mengamati sikap suami Lady Nayuan setelah sering bertemu dengannya. Berdasarkan penilaian Hendrik Sinigami, ada perbedaan sikap dari suami Lady Nayuan itu ketika berada di depan kamera dan di dunia nyata. Akan tetapi hal tersebut bisa dimakluminya, apalagi Randy Jarnet yang berprofesi sebagai aktor yang sudah hatam dengan dunia hiburan. Dia kelihatan low kayak cemas ya, ya nggak tahu sih beda kalau pas rekam ada kamera beda. Ya mungkin dia ada kamera, dia begitu kali mau menghibur, nggak tahu kalau artis kan susah ditebak. Kata Hendrik Sinigami dikutip dari Intense Investigasi selasa 25 Juli 2023. Hendrik Sinigami juga turut membeberkan kebiasaan Randy Jarnet ketika melakukan modif tato bersamanya yakni menelpon anak-anaknya. Seniman tato itu bahkan mengaku sampai terharu dengan kelakuan Randy Jarnet dan heran dengan situasi kelainnya itu. Yang paling menarik adalah pas kita lagi tato dia, teleponan sama anak-anaknya ya gue sampai terharu juga. Gue kayak yang, kok sampai begini? Ungkapnya. Namun sekali lagi, seniman tato ini juga menandai Tavia ternyata Randy Jarnet yang kelewat santai meski dalam proses perceraian dengan Leng Ngai Wan. Tapi di samping itu, setelah tutup telepon, kenapanya orang kayak nggak ada penyesalan? Kayak bodo amat, ya mungkin karena bawaan. Kata Hendrik Sinigami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!